Viral bocah tabrakan mobil listrik ke tembok mall, injak gas mobil yang dipamerkan. Beredar di media sosial, sebuah video yang memperlihatkan sebuah mobil listrik Cherry Omoda L5 menabrak tembok di sebuah mall di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dalam video yang diunggah oleh pemilik akun Instagram at Infok24, terlihat bagian depan mobil yang masih dalam konsisi hidup itu menempel di salah satu tenan sebuah mall. Disebutkan, jika mobil berwarna putih yang sedang dipamerkan untuk dijual itu dikemudikan oleh seorang bocah hingga terjadi insiden tersebut. Bocah tersebut disebutkan pula tidak sengaja menginjak pedal gas saat mobil tengah menyala hingga melaju dan menabrak. Ketika mobil tersebut dimundurkan, terlihat bagian tembok yang rusak akibat tabrakan tersebut. Dilansir dari tribunjabar.id, terkait itu, Kapolsek Kelapa Gading Kompol Maulana Mukarom menyebut insiden itu terjadi pada minggu, tanggal 21 April tahun 2024. Pihak kepolisian langsung ke lokasi kejadian setelah mendapatkan laporan soal hal tersebut. Hasil daripada pengecekan TKP dan klarifikasi saksi-saksi bahwa kejadian di atas tanggal 21 April tahun 2024, ujar Maulana saat dikonfirmasi, Senin, tanggal 22 April tahun 2024, malam. Meski begitu, Maulana menyebut jika peristiwa tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Pihak dealer dan keluarga sang anak tersebut telah bersepakat untuk tidak melanjutkan kasus kerana hukum. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!